selamat menikmati pembelajaran bahasa inggris kali ini ustada mau teman-teman membuka buku halaman 30 nah, before we start please say basmala hai nahtatin tersenol yaum bikiru atil basmala bismillahirrohman yaqullohim nah, oke, you can open your book page 30 nah, disini teman-teman you can open your book page 30 ya, tadi, kanan 30 disini ada right sentence is based on the picture number 1 is an example nah, disini kita bisa lihat nomor 1 itu contohnya ya teman-teman ya it is my eyebrow eyebrow ingat apa? nah, karena itu tanda panahnya menunjuk ke alis mata, eyebrow itu alis mata ya teman-teman sekarang kita bisa lihat nomor 2 nomor 2 arah panahnya itu menunjuk apa ya? eye mata, iya berarti apa ya teman-teman jawabannya ya it is my eye oke, lanjut ya sekarang nomor 3 nomor 3 itu arah panahnya itu menunjuk ke ya, rambut rambut itu bahasa inggrisnya apa ya? ya, hair berarti nomor 3 it is my hair oke, sekarang nomor 4 ini teman-teman itu ya tulis di buku bahasa inggris teman-teman masing-masing ya sekarang lanjut nomor 4 nomor 4 itu menunjuk ke hidung 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 bahasa inggrisnya apa ya? nose berarti nomor 4 it is my nose it is my nose hidungku ya ini hidungku oke, lanjut nomor 5 nomor 5 itu menunjuk ke ya, ke telinga ya teman-teman telinga itu bahasa inggrisnya ear berarti nomor 5 itu jawabannya adalah it is my ear oke, very good lanjut sekarang nomor 6 jangan lupa disalin ya teman-teman ini di buku bahasa inggris halaman 30 nomor 6 itu menunjuk ke arah mulut tanda panahnya mulut bahasa inggrisnya mouth berarti it is my mouth it is my mouth oke, lanjut nomor 7 menunjuk ke tangan berarti jawabannya it is my hand it is my hand nah, yang terakhir menunjuk ke kaki berarti jawabannya adalah apa ya teman-teman ya ada yang tahu ya, it is my food it is my food oke selanjutnya teman-teman bisa buka halaman 31 open your book page 31 listen to and repeat after your teacher number 1 I hold the door with my hand number 2 I kick the ball with my foot number 3 I smell the flowers with my nose number 4 I eat a hamburger with my mouth number 5 I watch TV with my eyes number 6 I listen to the radio with my ears oke teman-teman kita sudah mendengarkan audionya ya tadi nah, sekarang Ustazah akan mengartikan dari number 1 until number 6 dari number 1 sampai nomor 6 kita akan mengartikannya ya nah, disini ada number 1 I hold the door with my hands nah, jadi artinya itu saya memegang boneka dengan tangan saya nah, hold disini artinya memegang ya teman-teman nomor 2 nomor 2 I kick the ball with my foot saya menendang bola dengan kaki saya kick artinya menendang nomor 3 I smell the flowers with my nose saya mencium bunga dengan hidung saya smell artinya mencium nomor 4 I eat a hamburger with my mouth saya makan hamburger makan burger dengan mulut saya eat artinya makan lalu selanjutnya nomor 5 nomor 5 I watch TV with my eyes I watch TV with my eyes saya menonton TV dengan mata saya watch artinya menonton lalu yang terakhir nomor 6 nomor 6 I listen to the radio with my ears I listen to the radio with my ears saya mendengar radio dengan keringat saya nah teman-teman teman-teman kan nanti mengerjakan halaman 32 ya teman-teman jadi teman-teman itu menulis misalnya disitu ada gambar tangan berarti I use my hand nah untuk apa ya tangan itu ya nah kita disini bisa tahu artinya yang ada di dalam box di atas halaman 32 itu kan di atas ada kotak kan nah di kotaknya itu ada hear, see, walk, hold, smell, sama speak nah disini usada akan kasih tahu artinya ya teman-teman ya hear itu artinya adalah mendengar ikuti usada ya hear mendengar hear mendengar lalu ada see see melihat see melihat lalu di bawahnya see itu ada walk 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 itu berjalan di lanjut lagi ada hold hold itu apa ya ada yang tahu ya hold itu memegang lalu di sampingnya ada smell smell itu apa teman-teman ya men cium dan yang terakhir ada speak speak itu berbicara nah oke teman-teman kita sudah mengertikan semuanya ya dari hear see walk hold smile dan speak nah hear artinya mendengar biasanya mendengar ini kita menggunakan apa ya ya ear telinga ya teman-teman lalu ada see melihat kita melihat itu menggunakan eye mata selama ikut lalu ada walk berjalan kita berjalan menggunakan foot ya foot kaki lalu ada hold hold itu memegang biasanya kita memegang sesuatu menggunakan apa ya teman-teman iya benar hand lalu ada sampingnya itu ada smell smell itu mencium biasanya kita mencium harum mencium wangi ya atau bau itu kita menggunakan hidung nose ya teman-teman nah yang terakhir ada speak kita itu berbicara yang baik-baik ya teman-teman menggunakan apa ya iya mouth alhamdulillah excellent teman-teman well done alhamdulillah teman-teman untuk pelajaran hari ini sudah selesai cukup sampai disini teman-teman jangan lupa mengajarkan alamat 32 ya nanti dipotokan dan dicirim ke ustadah insyaallah nanti akan ustadah koreksi goodbye teman-teman terima kasih sudah melihat video ini jangan lupa salat timah waktunya ya dadah aduh 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 Terima kasih.